Sekarang aku mau nge-review rumah di BSD City fully furnished tapi harganya cuma 2M aja. Wah, debak! Ini sih ruas banget ya, 6x11 tapi udah spacious ini. Wah, ini sih master bedroomnya bagus banget ya. Konsepnya tuh kayak resort. Sesuai dengan konsep rumahnya, Modern Tropical Resort. Hai neighbors! Sekarang aku mau nge-review rumah di BSD City. Rumahnya ini terlaris dan ter-heat loh. Karena rumahnya ini udah fully furnished tapi harganya cuma 2M aja. Apalagi kalau bukan tanah kayu. Nah, yuk kita masuk ke sini bentar carportnya ya. Nah, rumahnya akan aku review ini yang tipe 6x11 dengan luas bangunan 86 meter persegi. Nih, dari fasadnya aja ya udah bisa kita lihat modelnya itu Modern Tropical. Dan ini kita bisa lihat kan, ini udah kayu-kayu gitu dipadu-padankan dengan carport yang berwarna hitam. Nah, sekarang aku ini lagi berdiri di carport yang bisa buat untuk satu mobil ya. Nih terus ya, kalau kita lihat nih dari esteriornya. Ini tuh kacanya full ya. Satu tembok. Ini tuh kayak panoramic window. Keren banget kan? Makin gak sabar nih buat masuk ke dalam rumahnya. Oh ya, sebelumnya nih, untuk setiap pembelian unit ini akan ada free canopy dan free smart door lock. Yuk kita langsung aja intip ke dalam. Wah, debak! Ini sih luas banget ya. 6x11 tapi udah spacious ini. Nih, kita lihat aja ya. Di area sofanya ini udah bisa buat 5-6 orang. Ini bisa lah ya. Terus sekarang nih aku dudukin ini sofa bed. Ini semuanya tuh udah include, udah termasuk. Karena kan full furnish ya. Full furnish cuma 2M aja. Terus ini di belakangnya ini juga ada kaca-kaca yang lagi nih. Jadi memberikan kesan lebih luas lagi ya untuk rumah ini. Nah terus nih di depan aku ada area untuk nonton TV-nya juga. Terus di sini ada rak-rak lemari-lemarinya juga nih buat taruh-taruh hiasan atau menyimpan barang-barang kalian. Ini raknya ini semua udah include ya. Kecuali backspace-nya ini. Ini tuh exclude. Oke, kita lanjut ke nih dining area-nya. Ini tuh jadi kesannya luas banget ya. Karena plong dari depan sampai ke belakang ini semuanya gak ada sekat-sekatnya sama sekali. Dan untuk dining area-nya ini, dia itu minimalis compact ya. Ini bagus banget sih. Cocok sesuai dengan konsep rumahnya. Nah ini semuanya udah include, tapi kita tinggal nambahin alat-alat makannya aja nih kalo kalian beli rumah ini. Terus yang di sini kitchen-nya juga semuanya udah include semua nih, udah dapet semua. Paling kalian tinggal beli kulkas nih kayak kulkas sama alat-alat masaknya aja perintilan-perintilan lainnya. Karena ini semuanya udah mantep banget sih, udah include ya, udah-udah kompor tanamnya. Terus ini kabinet-kabinet atasnya juga udah include semua nih. Nah terus ya dari kitchen-nya ini juga udah ada backyard-nya lagi nih. Tuh. Nah ini kalian bisa banget nih taruh jemurun-jemurun portable ya, atau di pojoknya ini kalian taruh mesin cuci lagi. Jadi bisa buat ruangan untuk laundry ya. Atau nggak kalian mau jadiin vertical garden nih kayak di show unit ini. Ini keren banget sih. Sikulasi udaranya juga pasti lancar banget dan optimal banget. Sekarang kita lanjut ke sebelah kanannya nih. Di sini ada multifunction room. Nih ini bisa dijadikan untuk sebagai area kerja atau nggak area belajar. Atau bisa kalian jadiin library juga nih. Ini semuanya udah include nih. Wah ini bagus banget sih. Terus ya di sebelah kirinya ini juga ada jendela nih yang besar banget nih. Jadi pencahayaannya nih kalau misalnya kalian duduk-duduk di sini baca buku, pencahayaannya udah optimal banget. Wah ternyata di sini masih ada powder roomnya juga nih guys. Wah ini lumayan cukup luas ya powder roomnya. Di sini ada, udah ada sinknya, udah ada closetnya juga, udah ada shower. Ini juga udah full keramik sih. Ini dia kan memanfaatkan area yang di bawah tangga ini ya. Tapi kalau menurut aku sih ini udah cukup sih tingginya. Udah oke. Nah tapi kan ini kan pintunya ini kan kayak seamless gitu ya. Kayak nggak kelihatan gitu. Tapi nanti kalau kalian beli unit ini nanti pintunya nggak akan kayak gini. Nanti akan dapet pintu seperti kamar mandi biasa. Dan untuk rumah ini tuh tinggi ceilingnya 3 meter. Dan untuk lantainya itu dari homogenous style. Yuk kita langsung intip aja ya ke lantai 2-nya sekarang. Wah ternyata pas kita naik dari tangga ini ada ruangan lagi ya. Ini bisa taruh kayak gini nih, laci-laci gini. Gue taruh barang-barang hiasan-hiasan. Ini juga udah include ya. Terus ini kita kemana dulu ya? Hmm ini dulu kali ya kamar anak 1. Wah ini warnanya pink gitu ya. Nah ini buat anak cewek sih ya kamarnya. Ini tuh cukup banget sih buat kamar anak. Ini semua udah include nih. Ada meja riasnya. Terus ada tempat tidur yang ukurannya tuh single size. Terus ini juga ada lemari. Ini juga udah include semuanya. Jadi kalian udah nggak usah mikir-mikir lagi nih. Aduh pusing mau perabotannya gimana ya. Semuanya tuh karena udah dapet semuanya. Kalian cuma tinggal beli alat elektroniknya aja. Misalnya kayak AC atau televisi. Dan nggak lupa nih. Disini ada jendelanya juga. Ini tuh menghadapnya ke area backyard. Jadi sirkulasi udaranya udah mantep banget. Kita lanjut ya. Ke kamar anak 2. Nih. Wah kalau ini sih udah keliatan ya buat kamar anak yang cowok ya. Nih. Ini mirip-mirip sih sama kamar anak 1. Dan semuanya udah include. Ini juga udah ada jendela lagi. Yang menghadap ke backyard. Ini sih ukuran jendelanya lebih besar dari yang kamar pertama tadi ya. Oke kita lanjut aja ya. Ke kamar mandi sharingnya. Wah disini kamar mandinya juga kayak dibawa tadi ya konsepnya. Tapi ini lebih luas lagi nih. Ini sanitarynya juga udah standar. Ada sink, ada closet, terus ada showernya juga. Dan udah full keramik semuanya. Mending kita sekarang lanjut ke area yang paling bagus nih dalam setiap show unit rumah. Apalagi kalau bukan master bedroomnya. Yuk. Wah ini sih master bedroomnya bagus banget ya. Konsepnya tuh kayak resort. Sesuai dengan konsep rumahnya. Modern tropical resort. Untuk ukurannya ini 3,2 x 3 meter. Ini luas sih cukup luas. Disini ada tempat tidurnya ukuran king size. Di depannya lagi juga ada televisi. Tapi ini televisinya exclude ya. Tapi kalau untuk best place-nya ini semuanya udah include. Ini rak-raknya semuanya juga udah include. Mantep kan. Nah ini ternyata dibawahnya juga udah include nih. Hmm terus kita lanjut aja ya. Disini tuh juga udah ada balkonnya juga. Wah ini juga ada area balkonnya nih. Jadi ini buat bersantai-santai sore disini. Duduk-duduk disini. Ini mantep banget. Bisa sambil menikmati pemandangan dari luar. Nah terus ini tuh jadi seakan-akan ya. Pemandangan view dari luar itu bisa masuk ke dalam. Jadi pencahayaan dan sirkulasi udaranya udah oke banget. Nah di sebelah kanan ini juga ada kayak meja kerja gitu ya. Bisa jadi meja belajar, meja kerja, atau meja rias. Ini udah include ya neighbors. Yuk kita lanjut aja ya. Ini ternyata ada walking closetnya juga nih. Ini full ya kaca disini. Tuh ini udah include semua loh neighbors. Mantep banget nih. Ini juga lemari yang ini juga udah include. Tuh. Nah dari walking closet ini ternyata di dalamnya ini ada kamar mandi dalamnya juga nih. Nah ini ada kamar mandi masternya. Ini sanitarynya juga. Seperti toilet yang sebelumnya ada sink, closet dan ada shower. Ini ukurannya lumayan luas ya. Dan udah ada jendelanya juga. Jadi sirkulasi udaranya juga oke banget. Oke gimana nih neighbors menurut kalian dari rumah tanah kayu ini? Kalau menurut aku sih rumah ini cocok banget ya. Dijadikan sebagai rumah impian dan investasi termegah untuk neighbors. Karena rumahnya ini cuma dua emang aja tapi udah fully furnished. Karena tahap pembangunan satunya itu udah sold out. Pantes aja ya karena rumahnya itu laris manis banget. Dan untuk kedepannya akan ada pembangunan tiga sampai enam juga. Dan untuk rumah ini juga akan didirikan di tanah seluas 2.500 hektare. Lebih luas dari pembangunan yang sebelumnya. Untuk lokasinya ini juga strategis banget. Karena hanya membutuhkan waktu satu menit ke brainstorm. Tiga menit ke penabur. Tiga menit ke theme park. Lima menit ke stasiun kereta api. Dan tujuh menit ke pintu tol. Oke untuk informasi lebih lanjut dan private touring bersama kita. Bisa banget nih menghubungi nomor di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share dan subscribe channel youtube kita. Dan jangan lupa juga ya untuk follow instagram kita di atsnapin.id. Dan sampai jumpa di tetangga berikutnya. Anjong ya Giselle! Berasal dari asal-usul kehidupan yang memberikan ruang hidup modern untuk tumbuh secara harmonis dengan alam. Tanah kayu adalah sebuah hunian yang memiliki konsep modern tropis. Yang akan memberikan pengalaman tinggal serasa di resort. Dan untuk fasilitasnya sendiri ini lengkap banget loh neighbors. Disini ada integrated security system, smart home system, public wifi, rooftop garden, clubhouse, dan outdoor working area. Setiap pembelian unit dari tanah kayu juga akan mendapatkan promo loh. Yaitu diskon 12,5% cash keras untuk 1 bulan. Diskon 12% KPR Express dengan DP 10%. Diskon 10% cash bertahap sebanyak 6 kali. Dan diskon 7% cash bertahap sebanyak 12 kali. Yuk wujudkan impian miliki hunian ideal pertama bersama tanah kayu. Terima kasih telah menonton!